Jumlah warga Dusun Kendalan, Desa dan Kecamatan Sumboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang meninggal karena terinfeksi COVID-19 bertambah menjadi 4 orang. Sedangkan 45 warga lainnya harus menjalani isolasi mandiri karena juga terinfeksi COVID-19. Untuk menghindari penularan, warga memperketat aktivitas keluar masuk perkampungan dengan cara menutup pintu masuk kampung menggunakan portal dan poster. Warga juga rutin diperiksa kesehatannya dan melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri. Ini ada pasien yang terbapar oleh COVID-19, hasil tracing kemarin, barusan saja merasa sesak nafas. Tapi ternyata begitu ambulan sudah sampai sini, sudah meninggal. Warga juga membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan warga yang menjalani isolasi mandiri. Untuk dana dapur umum berasal dari swadaya masyarakat dan donatur. Mereka menyediakan 135 nasi bungkus untuk memenuhi kebutuhan makan 3 kali sehari. Selain itu, warga juga bergotong royong, membagikan suplemen dan vitamin, serta memberikan semangat kepada warga yang isolasi mandiri. Ini warga relawan memberikan makan kepada yang isoman dari pagi, siang, dan malam. Bukan hanya memberikan makanan, tapi juga memberikan obat-obatan bagi yang sakit. Jadi ini dilakukan setiap hari, sudah 9 hari, sampai ke depan, sampai kondisi membaik. Gotong royong semacam ini perlu dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum diketahui kapan akan selesai. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur